Yap, akhirnya gue kesampaian untuk mereview salah satu brand dari China Setelah sebelumnya, dua seri sebelumnya itu gue dibajak sama Koverdy Harusnya kan dia gak review sepatu signature, cuman ya cincay lah ya So this is 361 Aaron Gordon 3 Yo, what's good? Abas di seluruh Indonesia Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto di Anak Basket Channel Di video kali ini gue akan ngebahas initial review dari sepatu basket 361 Aaron Gordon 3 Sepatu ini dibanderol dengan harga kurang lebih di 1.600.000 rupiah Dan abas kalian kalau mokop sepatu ini sebenernya agak susah ya Karena sepatu ini gak secara resmi rilis di Indo belum Dan semoga rilis Nanti kalau misalnya ada, gue bakal tinggalin link pembeliannya di deskripsi bawah Atau kalau abas kalian mokop sepatu ini bisa juga DM ke IG kita At Anak Basket Channel Untuk sepatu iterasi ketiga, seri ketiganya Aaron Gordon Menurut gue dengan harga 1.600.000 rupiah Itu sangatlah murah, affordable Apalagi kalau nanti kita akan bahas ke teknologi dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini Menurut gue sih cukup premium dan banyak banget yang dimasukin ke sepatu ini Tapi sebelum itu, gue akan sedikit shoutout ke boxnya Box sepatu ini menurut gue cukup premium dengan bukaan boxnya tuh Dan gak cuma itu Di dalam boxnya ini, di bagian dasarnya Itu ada breakdown dari sepatu ini Ini banyak banget Jadi dia udah breakdown sendiri Ya, yaudah lah Review kita sampai disitu aja Udah dibahas semua di dalam box sepatu ini What? Oke, tanpa perlu basa-basi lagi Karena tadi udah banyak banget bocorannya Kita mulai dari outsole Outsole-nya ini mereka menggunakan solid rubber outsole Dan menggunakan bahan rubber dari merek ban Michelin Menurut gue sih ini cukup terkenal Dan Michelin tuh udah gokil lah Banyak banget dipake di segala ajang balapan dan lain-lain Dan mereka cukup terkenal sih menurut gue Jadi harusnya outsole ini bisa menggigit dengan baik Ditambah lagi dengan pola traction-nya itu Dia terbagi jadi dua Di bagian forefoot-nya ini Coral pattern gitu Terus habis itu di bagian luarnya ini Ada kayak radial Radial pattern Kayak garis-garis gitu Terus habis itu di bagian heel-nya Dia terbagi lagi jadi dua Tapi sebaliknya Outsole-nya juga ada Kelihatan nih dia punya teknologi Yang tadi sempet gue bahas Itu arc lock Jadi arc lock ini tuh Basically kayak shank plate-nya dari sepatu ini Nah, untuk cushioning-nya sendiri Seperti yang tadi sudah dibahas di dalam box Dan ada di tag-nya juga Mereka menggunakan Energy X Dan menurut gue Ini Energy X-nya cukup tebel Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena Cofreddy sebelumnya udah pernah pake Sepatu basket 361 juga Itu tapi serinya Spencer Dean Widi Menurut gue setelah gue pencet-pencet Yang punya Cofreddy tuh agak lebih tipis ya Jujur gue sendiri kurang tau ya Ini bakalan feel-nya kayak gimana Karena ini pertama kali gue pake sepatu 361 Degree Cuman kalo gue pencet-pencet sih ini mirip kayak bounce Cuman lebih soft gitu Bouncenya dari Adidas ya Lebih soft gitu But who knows I don't know Kita bakal cari tau nanti pas di performance review Oh iya Di bagian lateral dari sepatu ini Di bagian midfoot-nya juga ada caging Caging anten ini gue ngerti sih Karena dia punya Energy X itu kan agak empuk ya Jadi si caging-nya ini berguna selain untuk membantu lateral support Dia juga membantu supaya si foam-nya ini tidak terlalu compress Saat kita mungkin gocek-gocek atau lari-lari Supaya tidak gampang ankle Lanjut ke upper material Upper material-nya ini menurut gue agak stiff Tapi kalo misalnya gue liat-liat Dia kayak ada beberapa layering Untuk di bagian bawahnya layering-nya itu mereka menggunakan mesh Lalu di bagian atasnya ini dia kayak plastiki Ripstop sih Ini bahannya ripstop Tapi kayak agak plastiki Menurut gue ini bahan uppernya itu butuh break-in Terus abis itu di bagian tow-nya Setengah tow bagian dalam Itu tuh ada fuse overlay Dan juga ini ada kayak fuse overlay warna U Jadi double-layered fuse overlay Dan juga warna ungu-nya sih cakep banget sih menurut gue Terus abis itu untuk bagian lateral-nya Lateral ke heel-nya itu Dia juga ada fuse overlay mengelilingi heel-nya Dan di bagian heel-nya ini ada plastic caging Dia nyambung dari heel bagian belakang sini Sampai ke bagian lateral-nya Ini gue ngerti sih mereka menggunakan ini untuk menambah support dari lateral movement-nya si Aaron Gordon Nah untuk di bagian lace loops-nya mereka juga ada fuse overlay Tapi fuse overlay-nya ini berbeda Nggak kayak yang di tow box sama di bagian heel-nya Di bagian belakang sepatu ini mereka agak lebih rubbery Oh iya di bagian lace holes-nya ini mereka juga ada namanya teknologi namanya quick lock Cuman kalau misalnya abis kalian baca disini tulisannya kayak quick lock Gitu loh kayak bukan quick lock gitu loh Tapi gue ngerti sih maksudnya quick lock Nah quick lock ini kayak ada leather Leather rubbery material yang nyambung ke bagian base dari sepatu ini Yang pastinya untuk menambah support dan lockdown dari sepatu ini Nah di ankle bagian dalam ini mereka ada namanya prana weave Cuman jujur gue nggak tau nih Kalau weave itu kan harusnya berkaitan dengan upper material Cuman seharusnya ini asumsi gue sih Bagian upper materialnya ini dinamanya prana weave Lalu untuk di bagian luar heel-nya Di bagian letter-nya itu dia ada tulisan juga triple sketch Triple sketch ini yang layering-layering dari upper material Yang ada di bagian heel dari sepatu ini Pastinya untuk menambah support dari sepatu ini Jadi dia ada beberapa layer dari layer upper Terus abis itu ada fuse overlay Terus abis itu ada layer leather tambahan Sintetik sih Sintetik layer tambahan Terus abis itu dikunci dengan Ini kayak besi-besi plastik Nggak tau besi nggak sop Nggak tau plastik Cuman ini premium touch-nya dari 361 degree Untuk bagian tangan sendiri mereka ada mesh Mesh-nya ini bolong-bolongnya gede-gede banget Terus abis itu di bagian atasnya Ini padding-nya sangat amat tebal Jadi kalau misalnya abis kalian ngikut sepatu ini Kaki kalian nggak bakal kecekek Terus untuk bahan talinya Itu mereka menggunakan raw places Untuk insole-nya sendiri mereka nggak menggunakan Kayak regular ortho light insole Biasa pada umumnya Ini insole-nya menurut gue cukup tebal Dan squishy Jadi ini menambah step-in comfort abis kalian Untuk di bagian heel-nya mereka menggunakan padding Tapi padding-nya ini memang nggak terlalu banyak Cuman di bagian atas heel-nya Tapi menurut gue ini cukup untuk membantu Abis kalian agar tidak gampang heel slippage Detail-detail apa aja yang ada di sepatu ini Jujur kalau misalnya gue bahas satu-satu Ini tuh banyak banget Karena brand China tuh nggak pelit soal detail Kalau misalnya gue bahas satu-satu Mungkin video ini jadi kepanjangan Tapi gue bakal coba Untuk video yang satu-satu detail-detailnya Supaya abis kalian bisa lihat Sepatu basket 361 Degree Aaron Gordon 3 ini Ada tiga versi Yaitu ada versi yang normal Yang saat ini gue review Lalu ada juga seri yang pro Ada juga seri yang pro low Bedanya yang normal sama yang pro itu Di bagian shank plate-nya itu Mereka menggunakan carbon fiber Dan bagian upper materialnya itu Mereka menggunakan bahan-bahan yang lebih premium Oke sekian initial review dari Sepatu basket 361 Aaron Gordon 3 Menurut gue kalau dipakai casual Ini agak kurang cocok Karena sepatu basket ini tergolong yang bulky Tapi kalau misalnya ngeliat dari kalorinya ini Cakep banget sih Jadi ya menurut preferensi abis kalian Kalau gue sih agak kurang cocok ya Thank you banget udah nonton video ini Dan jangan lupa support kita terus Dengan subscribe ke youtube Anak Basket Channel Like, comment, dan share I'm Tobi Irvanto Sampai jumpa di video kita selanjutnya Semoga asupan basket kalian minggu ini Cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax